Halo Rebahaners, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan menceritakan perjalanan seorang bocah ep-ep yang punya rasa ingin tahu akan bentukan-bentukan semongkok serta tentang pembobolan milik wanita dewasa Sampai suatu ketika, orang tuanya memperkerjakan gadis cantik untuk bantu-bantu di rumahnya dan ia semakin menjadi-jadi Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya dan jangan lupa untuk subrek ke channel ini agar saya tambah semangat untuk upload video lainnya dan kita ke alur ceritanya Film berfokus pada seorang bocah dan Aura yang masih 12 tahunan di usianya itu Naura pun mengenal dua orang temannya yang usianya lebih dewasa yaitu Mooner dan juga Monet Ketika Monet dan Munir, Naura lagi mencoba kenalan sama gadis-gadis cantik Tiba-tiba munculah pamannya Naura ini memperhatikan mereka Mereka pun langsung kabur Ketika diges sama pamannya karena ia gak sopan dan lagi pula Mayoritas masyarakat di sana beragama Islam Meskipun orangnya masih cukup bocil Naura ternyata mempunyai sampingan penghasilan Yaitu menjadi pengantar, yaitulah Pekerjaan itu ia ambil karena peridarannya sangat dilarang Sehingga mereka harus berpikir ulang Bagaimana cara pengirimannya yang gak bikin orang curiga Naura pun tiba di rumah pelanggannya yang bernama Pamun Salih Mereka lalu mengobrol sebentar Lalu tidak lama kemudian datang seorang wanita yang kayaknya wanita kolingan Pamun Salih dan wanita itu akhirnya masuk ke rumah Dan Naura mendengar suara gurih yang sangat berdus saat itu Ketika tiba di rumah Naura pun dimarahin habis-habisan sama bapaknya dan pamannya Akibat genir sama wanita Dipesanren tadi Beruntungnya, ibunya Naura pun berhasil meredam emosi sang suami dan juga adiknya itu Esok harinya, Naura pun kembali bekerja dengan membantu seorang tukang cukur yang bernama Pak Abdul Wahab Di tengah-tengah pekerjaannya Datang gerombolan pengunjuk rasa yang lagi otw ke gedung DPR Untuk membahas masalah politik dan menuntut keadilan Lalu beberapa saat selesai pekerjaan Naura pun pulang Kembali ke rumahnya Ia bercerita kepada ibunya Bahwa tadi ia melihat gerombolan pengunjuk rasa Dan sang ibu pun enggan membahasnya Dan ia malah meminta agar Naura gak perlu lagi sibuk-sibuk kerja Karena keluarga mereka masih berkecukupan Lalu dirinya Naura dan Munir pun nongkrong di rumah Sali sambil minum-minum lucu Lalu tidak lama kemudian Mereka didatangi kerombolan warga kampung Akibat mohnip ketahuan genit-genit sama gadis pesanren lagi Beruntungnya, tidak terjadi keributan Karena mereka semua salpuh pada seorang wanita yang sangat cantik Dan wanita cantik itu ternyata merupakan sepupu dari ibunya Naura Yang bernama Latipah Kedatangan Latipah di kampung itu pun bukan tanpa alasan Ia ingin berdagang dan menumpang di rumah sepupunya itu Namun alasan utamanya adalah karena ia baru saja diusir dari kontrakannya Karena ketahuan diingeladanin suami pemilik kontrakannya Status dari Latipah sendiri adalah seorang canda yang ditinggal oleh suaminya yang meninggal dunia Dan ketika ingin minta izin untuk tinggal Ternyata ditolak oleh bapaknya Karena dianggap hanya akan menjadi beban tambahan Lantas pada Jamilah atau istrinya Mengatakan kalau Latipah handal menonton kain ajis Akhirnya berubah pikiran dan ia berencana untuk memperkerjakan Latipah Karena ia ingin mempunyai usaha di pasar Suatu hari ketika Nora orang mengantarkan makanan siang untuk ayahnya di pasar Ia melihat ayahnya lagi genat-genit sama customernya yang sangat cantik Tapi ya karena dianggap masih bocil Ayahnya pun enggak memperlulikan Nora Lantas masuk ke dalam toko dan ia menemukan sebuah majalah orang tua Di lemari sana Nora yang ingin melihat lebih lama Lantas langsung saja ia membawa dan dilihatkan bareng Sama Moner dan juga Moner Namun setelah diteliti Mereka mempunyai merasa kurang dengan majalah itu Karena kebenangan foto-fotonya Karena ada sensornya Moner dan Moner pun mempunyai ide Bagaimana Nora ikut sama ibunya Pas lagi mau mandi di pemandian air panas khusus wanita Dan nantinya Nora diminta untuk segera menceritakan apa-apa saja yang udah ia lihat Nora pun balik dan meminta ijin kepada ibunya Untuk ikut ke pemandian air panas Sang ibu yang merasa kalau Nora ini masih cukup kecil Lantas tidak menurut curiga kepada anaknya itu Mereka pun akhirnya segera perangkat menuju ke pemandian air panas Ketika sampai Nora pun awalnya dilarang masuk oleh penjaganya Namun ketika Jamilah mengatakan bahwa Nora masih anak-anak Penjaganya pun akhirnya mengizinkannya untuk masuk ke dalam Ketika masuk ke dalam Nora pun benar-benar takjub Karena akhirnya ia bisa melihat semua lakukan bodi-bodi Dari segala usia Dari yang sudah menggerut sampai yang masih singset Ada semua di tempat itu Setelah selesai Ia pun menceritakan pengalamannya kepada Moner dan Moner Nora pun bilang Kalau sebenarnya ia cuma bisa melihat bagian atasnya saja Orang-orang di sana masih pakai segitiga pengaman Dan cerita dari Nora pun membuat kedua temannya itu kecewa Ya karena memang yang ingin mereka ketahui itu adalah bentuk dari apapunnya itu sendiri Ketika sampai di rumah Nora Ia pun diminta tolong oleh Latifah untuk mampir dalaman miliknya Yang lagi dijemur Nora benar-benar langsung kercep untuk menolongin tantenya itu Setelah itu Latifah ditawari Nazi untuk menikah lagi Dengan seorang teman pedagangnya Namun Latifah disini menolak dan bilang Kalau dia masih belum mau menikah lagi dalam waktu dekat ini Kesokan terinya mereka kedatangan seorang tamu dari luar desa yang bernama Mukhtar Si Mukhtar ini adalah seorang guru Dan bermaksud kedatangannya adalah ingin menitip seorang anak yatim piatu Dan bernama Layla Usianya hanya 3 tahun lebih tua dari Nora Lalu Ajis dan Jamilah Akhirnya menerima Layla untuk tinggal Namun dengan catatan Layla harus mau membantu beberapa pekerjaan rumah mereka Atau dengan kata lain yaitu menjadi pembantu di rumah itu Dan akhirnya Layla pun mulai bekerja di rumah milik Nora Sore harinya Nora memergoki ayahnya yang tiba-tiba memeluk Latifah Yang lagi ngiram tanaman Ajis pun pura-pura bilang kalau ia salah sangka Ia mengira bahwa Latifah adalah Jamilah dari belakang Padahal sebenarnya lah Ajis memang kegetalan sama Latifah Beberapa hari kemudian Di rumah Nora diadakan sepesta kecil-kecilan Yang ditujukan kepada adiknya Nora yang baru saja kelar sunatan Nora pun terlihat sibuk mencamu para tamu dari ibunya Lantas ketika sore harinya Nora masuk ke gambar Latifah Untuk mengatar surat dari Sally Tidak disangka saat itu ternyata berisikin ajakan untuk pacaran Dan meminta-minta Nora untuk menyampaikan beban dari suratnya itu Dan yang ternyata hanya berupa penolakan Dan terkesan merendahkan progresi Sally Yang cuma tokang sole sepatu Setelah itu Nora pun langsung pergi Menemukan Sally yang kagi cukur rambut Pak Abdul pun menertawakan Sally yang baru saja Ditolak mentah-mentah dari wanita yang ia sukai itu Saat di rumah Nora Kedatangan saudara-saudara dari ibunya Yang berdatangan Mereka pun menampakkan latan Dan memberiakan acara sunatan adiknya Nora Setelah itu mereka pun berniat ingin mandi air panas di pemandian khusuan Dan lagi-lagi Nora pun ingin ikut ke pemandian juga Karena ingin melihat serabi lebih dan memberitahukannya Kepada Munir dan juga Monep Dengan izin dari Camilla Nora pun kembali diizinkan masuk Dan kali ini Nora benar-benar keliling Untuk mencari pemandangan yang ia inginkan Namun ketika Nora hampir mewujudkan cita-citanya Seorang wanita Memargoki dan melaporkannya kepada Camilla Alhasil Nora pun gagal melakukan tugasnya Dan diusir dari pemandian itu Singkat cerita malam pun tiba Nora pun naik atas atap sekadar untuk menenangkan dirinya Yang baru saja diomlin sama ibunya Namun tidak disangka Ia malah memenemukan Latifah Yang lagi berduan sama Salih di kamarnya Nah usut punya usut ternyata Latifah juga demen pada Salih Tapi dia memilih untuk merahsiatannya Karena pasti hubungan mereka Tidak bakal disetujui sama Jamila Dan juga sama Ajis Melihat Salih dan Latifah Yang lagi berpelukan pun Ngebut Nora jadi rada-rada sanik cuy Nora pun lalu turun ke bawah Dan menuju ke gambar Layla pembantunya Nora pun segera mendekati Dan mulai mendorodoli Kancing Layla Namun pesampir berhasil Tiba-tiba Ia telah pindah posisi Dan rencana Nora pun lagi-lagi gagal mani Sehingga cerita sayang lagi sayang Bersama paman Salih Mengungkapkan keinginannya Untuk keluar dari zona nyaman Dan merantau guna mencerjati diri Sekalipun ngasih tahu Kalau merantau itu tidak senang yang ia pikirkan Dan sore harinya Layla diberi tugas untuk memandikan Nora Karena ia mau pergi sama Ajis ke suatu tempat Nora yang utaknya rada-rada Tentu memanfaatkan kesempatan itu dengan baik Setelah Nora selesai mandi Ia pun berkata Bahwa dia ingin dibikin Layla Yang udah capek kerja Jadi pembantu seharian Ia pun nggak menurut ceriga kepada Nora Namun baru juga mulai Tiba-tiba Jamila dan yang lainnya Datang dan nge-print Layla pun diminta Ngemasin barang-barangnya Dan bilang kalau besok Ia akan digembalikan kepada Pak Mokhtar Singkat cerita malam pun tiba Nora masuk ke kamarnya Dan mendapati Layla Yang sudah dalam keadaan siap Untuk melawan perpus ringan Dalam dunia perwewe Duniawi Perpus ringan duniawi Tidak disangka Ternyata selama ini Layla memahami isi kepala Nora Dan di malam itu Nora pun melepaskan ketinggiannya Dengan pembantunya sendiri Lalu pada keesokan harinya Pak Mokhtar pun datang Untuk menjemput Layla Ajis dan Jamila pun memberikan sejumlah uang Untuk sekadar ongkos Dan di saat itulah Layla membuat orang saling tersenyum Dan menandakan Bahwa mereka saling jatuh cinta Dan akan segera bertemu kembali Namun sayangnya Film harus berakhir sampai disini Dan selamat tinggal Untuk kita bertemu kembali Di video lainnya Dan jangan lupa Untuk subrek ke channel ini Agar saya tambah semangat Untuk upload video lainnya Sampai jumpa di video lainnya Sampai jumpa di video lainnya Selamat menikmati